Saya sayang kau Papua, luar biasa saat ini saya sedang berada dengan Bapak PJ Wali Kota Jaipura Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, terima kasih Bapak PJ bisa katakan kita kesempatan Kota Jaipura ini kan ada punya keunggulan begitu Bapak PJ Kementerian Hukum dan HAM sudah mendaftar 7 motif Batik Batik Srobu Dinas Perindustrian dan Peragangan sudah mencetak beberapa contoh sampel untuk digunakan Itu akan menjadi sebuah batik yang menceritakan ciri khas Portumbay Penyerahan sertifikat sudah kami serahkan kepada Ketua LMA Portumbay, Bapak Sorsawi Mungkinkah dengan kehadiran Bapak PJ bisa mendorong sehingga Batik Srobu ini harus menjadi seragam untuk pegawai di ASN Kota Jaipura Bisa juga menjadi seragam SMA dan SMP bahkan SD Itu mungkin bisa di... Jadi terima kasih, luar biasa Rekan-rekan Apa namanya? Kan wil hukum dan HAM Kan wil hukum dan HAM Terima kasih untuk kesempatan datang dan bisa berjumpa dengan saya Jadi dalam sebuah tahun terakhir ini, itu kalau kita lihat Kita lihat tiap kali ada komentar dari Mendagri, Mendagri bicara, Mendperindak bicara Pasti selalu mereka bilang tentang mari kita pakai produk lokal Selalu itu Karena itu saya pikir apa yang disampaikan tentang corak dan motif Portumbay yang hari ini sedang dipamerkan Nah saya setelah jadi wali kota, dalam satu minggu pertama saya bertemu dengan beberapa stakeholder yang Hama Mbak Tuhan, kemudian teman-teman non-doafi, kemudian mahasiswa Saya kasih mereka punya hadiah itu, saya suruh pergi beli Kamu cari batik yang bermotif corak Portumbay Dan saya kasih, saya kasih banyak Nah karena itu saya pikir ini masukan baik Nanti saya kumpul dengan staff Tapi kalau memang barang itu ada di depan kita, buat apa kita cari jauh-jauh Ini momentumnya Dan hari ini kan memang kita ada ruang untuk itu Ada ruang, dua ruang Ruang itu memang ruang pertama Kita kan diwajibkan juga pakai batik Baik anak sekolah maupun pemerintah daerah Tapi juga kan APBD kita juga kan bisa digunakan untuk itu Kita menolong sama-sama atau teman-teman yang memproduksi itu Mereka dapat uang dan uang itu berputar Dan ini kan membuat sehingga mereka punya kreativitasi tidak hilang Betul Begitu, tidak hilang Dan itu jadi kebanggaan kita Karena saya pikir sepakat Kalau teman-teman belum memiliki batik yang berserah Portumbay Serobu Maka ini momentumnya Pemda Kota juga kita akan mendorong untuk kawan-kawan di kota Untuk menggunakan produk serobu Batik Portumbay Terima kasih Jadi kita berharap bahwa mungkin OPD teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Peragangan Lewat BAPEDA harus menyusun dalam perencanaan Sehingga mungkin alokasi Atau di APBD Perubahan Siap BAPJ Mainkan supaya kita sama-sama memberi sebuah nilai baru Terhadap ini perlindungan KKN intelektual komunal Milik masyarakat Portumbay Biar di situ mereka bisa juga mendapat bagian Jadi pihak yang nanti melakukan proses untuk memperbanyak batik itu Mendapat bagian keuntungannya Tapi dengan pemilihan itu Ada hak yang harus kita kasih untuk masyarakat komunal Pemilik batik itu Yaitu ketua Dan ketua elema Portumbay dengan para kepala-kepala sungguh Setuju Terima kasih Bapak PJ Terima kasih sukses Sukses selalu Luar biasa Tuhan memberkati Terima kasih